Hai kalian semua kembali lagi di channel Modul Jerdas Di video kali ini kita bakalan bahas lagi sedikit tentang Canva Untuk kalian yang belum nonton video sebelumnya Berbagi sedikit rezeki di Canva Premium Dengan cara kalian join Telegram Itu bakalan setiap update kalian mendapatkan Canva Premium Dan kalian tak usah lagi cari-cari setengah mati Kalian cukup join saja di channel Telegram Modul Jerdas Dengan cara kalian bisa join Telegramnya saja Nah untuk di video kali ini kita bakalan bahas Bagaimana cara memindahkan desain yang lama Pindahkan ke desain team yang baru Itu banyak sekali yang tanya ya Ini saya udah capek-capek bang Buat desainnya masa harus buat lagi dari awal Caranya bagaimana? Oke, tahu sama-sama Kita langsung saja ke videonya Oh iya, untuk kalian yang belum subscribe Tolong di subscribe Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe Yang sudah mengaktifkan loncengnya Dan yang sudah join juga di channel Telegram Modul Jerdas Terima kasih ya Oke, untuk cara memindahkan desain yang lama Ke desain team yang baru Itu mudah sekali Pertama kalian bisa masuk ke Canva Terserah kalau kalian pakai Canva versi PC Atau aplikasi itu juga bisa Dan ini step by stepnya sama seperti yang ada di HP Kalau kalian editnya menggunakan HP Itu juga bisa ya Caranya sama saja Oke, ini dia ya Dan disini sudah 500 member Yang masuk di team Canva Modul Jerdas Mantap Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung Nah, untuk yang pertama Kalian harus join terlebih dahulu Ke Canva yang baru Atau team Canva yang paling terbaru Oke, disini saya udah join ya Disini saya udah join Kalau kalian bisa lihat disini Untuk linknya, kalian bisa cek linknya di deskripsi Oke, atau kalian bisa langsung join ya Kalau tidak ada di deskripsi Kalian bisa join langsung di channel Telegram Modul Jerdas Disitu bakalan update setiap bulannya Team Canva Premium Modul Jerdas Nah, disini baru 2 orang yang bergabung Dan disini masih bersih Belum ada design sama sekali Caranya memindahkan design yang kita udah design ya Kalian masuk lagi ke team ini Canva sebelumnya Yaitu yang ini Nah, setelah kalian sudah masuk ke team Canva sebelumnya Kalian masuk ke bagian project Nah, disini itu menampilkan semua project-project yang kalian buat Nah, mulai pertama sampai akhir gitu lah Nah, untuk cara memindahkannya Bagusnya, saya saranin kalian buat folder Buat folder, caranya kalian bisa add new Lalu add folder Apa fungsi foldernya bang? Nah, untuk foldernya itu mengumpulkan semua design-design yang kalian sudah buat Atau kalau kalian yang sudah buat folder ya, tak usah buat lagi Tapi untuk kalian yang belum buat folder sama sekali Kalian harus buat folder Contohnya disini MyDesign Nama, apa ya? Nama foldernya bebas Contohnya seperti ini Nah, setelah terbuat Kalian bisa scroll di bagian tengah Nah, ini dia folder yang kita sudah buat Nah, berikutnya Desain-desain yang kalian sudah desain Kalian pindahkan ke folder yang kalian sudah buat disini Caranya, kalian tinggal centang saja Misalnya disini Saya ingin memindahkan beberapa folder Memindahkan beberapa desain Misalnya yang ini Satu Dua Berikutnya Yang Ini lagi Tiga Nah, setelah kalian sudah membeli desain-desain yang kalian ingin pindahkan ke folder yang kalian sudah buat Berikutnya, kalian bisa pencet di bagian bawah sini Ada namanya folder atau move folder Kalian bisa tekan Nah, secara otomatis Folder yang kalian buat itu akan muncul Nah, disini kalian pilih folder yang kalian sudah buat tadi Lalu pilih move to folder Atau pindahkan ke folder yang kita sudah buat Tunggu saja ya Lagi memindahkan Proses Proses memindahkan file atau item-item desain yang kita sudah buat Oke, nah Kalau kalian bisa lihat Disini ya Ini adalah desain yang kita sudah Pindahkan ke folder-folder yang Sudah kita buat tadi Ya, disini ya Ada 4 item Kalau kita kembali disini Nah, disini ya Ada 4 item Atau 4 desain Nah, lalu lang bagaimana cara memindahkan desain yang kita sudah desain ini Ke team kanfa terbaru Caranya mudah sekali Kalian bisa klik ini aja Titik 3 yang disini Titik 3 disini ya Lalu klik copy to another team Nah, lalu kalian pilih team yang kalian sudah masukkan Maksudnya joinnya dimana gitu Disini kan saya joinnya yang baru-baru yang ini 5 Oke Tunggu Lalu klik copy Nah, tunggu Lagi proses meng-copy ya Nah, setelah kalian sudah menunggu beberapa menit gitu lah Bukan beberapa detik maksudnya ya Nah, kalian coba cek lagi dah Team kanfa yang kalian sudah join tadi Yang ini ya Nah, kita cek ya Apakah sudah berhasil pindah atau belum gitu Nah, untuk cara mengeceknya bagaimana bang? Caranya kalian bisa masuk ke project Nah, secara otomatis itu akan muncul di bagian sini Di bagian tengah Folder gitu lah Itu bakalan muncul Nah, lalu bagaimana cara menampilkan Bisa menampil di bagian depan Caranya kalian bisa masuk ke dalam sini Folder yang kalian sudah buat lagi Lalu kalian ini Klik tombol startnya Secara otomatis Nanti di bagian depan sini Itu bakalan muncul di sini nih Dia bakalan kepin gitu lah Tidak bakalan hilang-hilang gitu Oke, setelah itu kalian buka Dan kalian bisa melanjutkan desain yang kalian desain di kanfa Seperti itu ya Untuk cara memindahkan desain yang kita sudah desain di tim sebelumnya Lalu ingin menggerasikan ke tim kanfa terbaru Ya, caranya seperti ini Oke, saya rasa Oh ya Untuk tutorial cara di HP-nya sama saja ya Caranya step by step-nya sama saja Tidak jauh-jauh beda kok Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini Yang sudah subscribe channel ini Yang sudah join juga di tim kanfa premium modul cerdas Semoga Ini berkah ya Untuk kalian semua Dan untuk saya juga Jangan lupa juga untuk di-share ke teman kalian Supaya teman kalian itu juga bisa merasakan Apa yang kalian rasakan Dan saya juga rasakan Oke, terima kasih ya Oke, terima kasih yang sudah subscribe Mungkin sambil sini dulu Dan sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya